Kata siapa game pixel itu burik dan cuman game kotak-kotak gak jelas. Kali ini gue bakal nampol dan membungkam kalian dengan game pixel yang mempunyai grafik dewa dan di luar nalar. Yang bahkan bisa lebih bagus dari game 3D yang sering kita temui. Dan game ini bisa kalian mainkan ada di Android dan PC. Untuk lebih lengkapnya kalian bisa lihat di deskripsi video ini. Salah satu game pixel yang fenomenal karena mempunyai grafik yang dewa banget. Dan game ini bisa nampol orang yang ngatain kalau game pixel itu identik dengan game guri. Ya game ini bernama The Last Night. Yang dibuat oleh developer bernama Hotels. Game yang sampai sekarang belum juga dirilis setelah 7 tahun lamanya. Game yang berlatarkan, cyberpunk, dan futuristik yang menggambarkan masa depan dengan ciri khas pixel artnya. Seperti yang bisa kalian lihat. Asli sih ini grafiknya gila banget. Gue baru pertama kali lihat grafik pixel sampai segila ini. Game yang bercerita tentang kehidupan Charlie yang tinggal di dunia yang dikuni kecerdasan buatan dan teknologi canggih. Kalian bakal menjelajahi kota megapolitan yang penuh dengan neon, sinarolografik, dan lapisan misteri. Seperti kebanyakan permainan dengan tema cyberpunk. Yang dimana di dunia ini orang hanya ingin bertahan hidup dari gempuran teknologi. Inikah gambaran kehidupan kita di masa depan. Beda dengan game The Last Night, game ini sudah full rilis. Game pixel dengan grafik di luar nalar yang kurang lebih sama dengan game The Last Night. Ya, game ini bernama Anno Mutation M yang dibuat oleh Thinking Stars. Game latar cyberpunk ini bisa membungkam orang yang bilang game pixel selalu burik. Nih lihat grafiknya. Game yang menceritakan detektif perempuan bernama Anno Flores yang mencari obat untuk penyakitnya dan melawan perusahaan korup. Dan di game ini, menurut gue cukup imut karena karakternya menggunakan style anime. Highlight dari game ini adalah kehidupan kotanya yang bener-bener cyberpunk banget. Bahkan lebih bagus dari game cyberpunk. Karena bisa kalian lihat ini suasananya bener-bener menggambarkan era canggih yang dimana teknologi dan manusia sudah sangat berdampingan. Dan ada banyak juga bangunan, kendaraan, orang yang bertema cyberpunk. Menurut gue ini adalah game pixel yang paling revolusioner. Dan yang paling gue suka game ini mengusung tema anime dan Jepang yang kental banget. Dengan penggabaran art style yang makin membuat gamenya terasa hidup. Salah satu game yang banyak dimention di komentar yang menjadi tanda kalau game ini banyak disukai. Dan akhirnya gue cari dan ternyata game ini emang sebagus itu. Dengan grafik piksel yang cukup tinggi. Ya, game ini bernama Tales of Neon Sea. Dengan grafik piksel dan latar cyberpunk. Dan kombinasi suasana Jepang dan Eropa yang penuh dengan warna dan lampu-lampu neon khas cyberpunk banget. Tales of Neon Sea bercerita tentang seorang detektif bernama Rex yang menyelidiki berbagai kasus di kota yang dipenuhi oleh robot artificial intelligence dan manusia. Game ini menawarkan campuran antara element puzzle, eksplorasi, dan cerita yang mendalam. Ya, game ini mempunyai cerita yang deep dan bisa kalian ikuti sebagai seorang detektif di masa depan. Game ini rekomen bagi kalian yang suka tema cyberpunk, puzzle, dan game story. Game piksel yang paling mempunyai grafik yang paling HD di Android adalah game bernama Octopath Traveller buatan Square Enix. Dan gue baru tau kalau game ini ada di Android, kali ini gue bakal merekomendasikan game Octopath Traveller Champion of the Continent. Game bergenre JRPG yang bergaya klasik tapi dibalut dengan efek yang membuatnya sangat HD dibandingkan game piksel yang biasa kita temui di Android. Karena game ini menggunakan teknologi Unreal Engine yang jadinya keren banget seperti yang bisa kalian lihat. Kalian akan memilih 8 job kayak dancer, warrior, tip, hunter, dan lain-lain. Octopath Traveller menceritakan kalian yang akan dibawa ke bunwa Orstera untuk memulai perjalanan epic mereka sebagai pilihan cincin Tuhan. Dengan pilihan menentukan nasib mereka di antara kekayaan, kekuasaan, dan ketenaran. Dan sepanjang perjalanan kalian bisa merekrut banyak teman untuk kalian ajak yang bikin gamenya makin seru. Ciri khas game RPG yang klasik banget. Itulah list game piksel dengan grafik di luar nalar dan next level. Dari game-game piksel yang biasa kalian lihat, yang jauh lebih HD, dan jauh dari kata buri. Kenapa sih kebanyakan game piksel berlatar cyberpunk? Jangan lupa subscribe Banana Milky dan terima kasih.